selamat menikmati Bapak Iwan Widaya, juga partisipan kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Ermi, Ibu Yuliyati Mulyana selamat datang di room ini Insya Allah nanti pada pertengahan kegiatan saya akan bagikan link presensi saya harap semua yang hadir di sini bisa mengisi link tersebut menunjukkan keberadaan kita pada hari ini, kebersamaan kita pada hari ini langsung saja Pak Iwan silakan untuk memulai acaranya Pak Iwan, silakan silakan Pak Iwan untuk memulai acara kita pada sore hari ini oke, selamat sore Bapak Ibu, Saudara kita semangat ya hari ini webinar bersama pemacari kita hari ini Ibu Emelda Savitri MPD dan saya selaku moderator terima kasih terima kasih kepada Pak Jurnhaidri sebagai host pada Ibu sekilas tentang Ibu Emel beliau adalah guru di SMK1 hijaui hoki guru pengajian guru teknik komputer dan juga guru bahasa inggris kaklian ganda hobinya trappling dan listening to music jalan-jalan hobinya dan langsung saja Ibu Emel untuk menyampaikan materi hari ini pada Ibu Emel kami persilahkan silakan Ibu Emel di-unmute dulu sebarangnya biar ya saya ambil sebutnya dulu ya bisa screen share ibu silakan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini akhirnya saya berketempatan juga untuk memberikan beri ya yaitu menemui tentang mengembangkan kegiatan berpikir dengan Bapak Ibu dan ada Arisa yang pasti pernah mendengar panggungnya juga pasti pernah mendengar panggungnya namun mungkin ada yang yang belum tahu panganfaatnya dan dengan cara kegiatnya kemudian apa itu tentunya di dengan panggungnya 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 nah disini ada mind dan gambar kepala dengan akutnya mind dasar dari Bapak Ibu ya dia sekiran sekiran itu di dalam kepala kemudian apa yang ingin kita dapatkan dari membaca melihat mendengar itu diolahnya di otak menjadi informasi yang dapat kita gunakan kemudian map map disini juga dari Bapak Igrif maksudnya peta apakah peta disini sesuai dengan yang digambarkan disini seperti peta dunia nah kita biar saja ya selanjutnya nah gambar disini adalah foto dari Mr. Tony Guzan dia ini adalah penemuan metode dari Minus tadinya dari Minus Minus pada tahun 19 19 kalau beliau adalah seorang psikolog berkembangkan Indus yang telah menerapkan konsep Minus pengajaran pengajaran oke kalau menurut beliau Minus adalah pengutahan sekiran penemuaan pikiran yaitu suatu minus untuk memaksimalkan potensi pikiran yang dimiliki menunjukkan menunjukkan otak dari para penemuaan pada ini juga digunakan untuk memaksimalkan untuk secara keseluruhan melalui pemakaan potensi pikiran yang disuangkan ke dalam media tulis dari kertas maupun di pintar apa itu minum minum itu adalah cara cara mengembangkan kegiatan berpikir itu adalah arah yang menerapkan pikiran dari berbagai sudut kemudian mind map ini mengembangkan cara berpikir dipergant atau berpikir produk dipergant yang hebat dari satu poin akhirnya mengembangkan kemudian mind map ini adalah alat untuk berpikir organisasional cara berpikir kita terorganisir ketika kita mengembangkan mind map kemudian mind map ini sendiri adalah cara termudah untuk membuatkan informasi kemudian mengambil informasi itu ketika dia membuatkan kemudian mind map ini sendiri adalah cara mencatat menreatif ekspektif dan membuatkan pikiran secara menarik kegunaan atau manfaat dari mind map akan memberi pandangan menyeluruh pada peker masalah kemudian memungkinkan kursa untuk merencanakan misalnya sebuah rute atau membuat rencana perjalanan dan mengetahui kemana kita akan pergi dimana kepan kemudian mind map ini akan menunjukkan sejumlah besar data di suatu tempat misalnya kita menarikkan informasi dari masalahan kemudian dapat mendorong pengecahan masalah dengan perobotan yang kreatif kemudian mind map ini menyenangkan untuk melihat dibaca mencerna dan diingat salah satunya kegunaan atau nampak dari menyenangkan ketika kita menggunakan atau membuat menyenangkan itu akan mudah kita untuk mengingat suatu informasi atau untuk memidahkan kita mencerna membaca informasi itu lebih efisien kapan mind map berguna dan kita atau anda dapat memperoleh ide baru ketika kita menemukan ide baru kita bisa mengkonsep sebuah mind map kemudian ketika kita ingin merengkas seperti sesuai-sesuai mengingat pelajaran kita bisa menggunakan mind map kemudian untuk mencari solusi atau jalan keluar kita juga bisa menggunakan mind map untuk mencerna akan suatu masalahan dan menggunakan jalan keluar kemudian mind map juga berguna untuk mengingat mengingat informasi untuk siswa sekalian mungkin menemukan permasalahan pada pelajaran yang bisa mengingat materinya rumit atau bacaan panjang banyak waktu untuk informasi itu anda bisa menggunakan mind map untuk menerahkan seperti meringkas jadi tapi kita menggunakan mind map tetap pikiran kalau yang pernah membuat mind map mungkin masih ingat ya yang diperlukan untuk membuat mind map itu yaitu kertas konsol seperti kertas APS atau polio yang tidak bergaris yang putih nah kemudian kita gunakan penang kemudian siapkan pensil warna atau setidak warna nampaknya biar lebih menarik ya biar lebih menarik garis-garis atau gambar atau icon bisa diberi warna kemudian otak kita dikiapkan maksudnya dikili informasi yang sudah ada di kepala kita informasi apa saja itu kita siapkan kemudian imajinasi diperlukan imajinasi disini kreativitas imajinasi misalnya kita ingin merencanakan sesuatu misalnya perjalanan kita akan membayangkan lokasinya kemudian mungkin kendaraannya kita mau pakai apa nah disitu kita harus berimajinasi menggambarkan ya membuat agar mind map kita terlihat menarik ya kalau kita sudah membuatnya menarik maka informasi itu akan mudah untuk diserah dan di imajinasi oke kita langsung saja ya disini latihan membuat mind map disini dimulai dengan petas kosong anggaplah yang di layar ini adalah petas kosong maka kedua gunakan gambar atau simbol untuk ide utama nah maksudnya disini kalau kita menemukan sesuatu yang akan kita buat mind map nya siapkan dulu gambar inti atau simbol yang pertama yang pertama disini contohnya adalah gambar balon balon yang berwarna warni nah gambar balon ini kalau misalnya dibayangan misalkan sekalian kira-kira mainnya apa yang akan saya buat ini kalau ingat tentang balon biasanya tertuju pada acara pesta pesta ulang tahun kemudian ketika kita sudah menemukan ide utamanya kita tulis misalnya disini saya buat birthday birthday kemudian hubungkan cabang-cabang utama ke pusat ini disiapkan beberapa cabang kemudian ketika kita ingin mencangkan birthday party misalnya kita ulang tahun apa saja yang akan kita siapkan cabang pertama misalnya tentang tanggal ulang tahun kita misalnya misalnya kemudian cabang yang kedua misalnya kita ingin tentang apa itu namanya food ya makanan yang akan disiapkan dekorasi dan lain sebagainya bisa dituliskan di cabang-cabang yang pertama ini nah selanjutnya cabang itu cabang utama akan membuat cabang yang baru lahir seperti tadi misalnya ini menunjukkan tanggal lahir kita ada bulan ada tahun umur ya seperti itu misalnya food food tadi jenis makanannya apa ya minumannya apa kemudian yang tidak diundang misalnya siapa saja semuanya bisa dikonset dalam teman-teman nah ini contoh yang sudah jadi misalnya seperti ini utamanya adalah kita ingin merencanakan festa ulang tahun misalnya kemudian kita buat beberapa cabang misalnya ini seperti yang saya bilang tadi adik-adik akan ingin meneritahu dulu meluliskan dulu tentang tanggal lahir kita bulan atau berapa tahun untuk kita kemudian testanya seperti apa yang sudah disiapkan giftnya hadiahnya ya kemudian lokasinya dimana kemudian aktivitasnya yang seperti apa kemudian ide ide testa itu sendiri temanya apa kalau kita sudah membuat main meeting seperti ini akan memudahkan kita akan memudahkan kita untuk prepare menyiapkan sebelum acaranya dimulai jadi semua kejadian sudah terencana sudah terencana seperti makanan dan diundang dekorasi lokasih aktivitasnya dan lain sebagainya yang ingin kita lakukan di sebuah festa ulang sebuah sebetulnya mind mapping itu ada beberapa jenis yang pertama yaitu mind map silatus silatus ini atau mind map makro yang menggambarkan tentang apa yang dipelajari kemudian biasanya ini dibuat dalam karton atau kertas besar yang ditempel di bimbing kemudian ada mind map bab disini yang dibuat berdasarkan rangkaian bab rangkaian bab dari sebuah buku yang ditulis di net itu berupa poin-poin penting garis besarnya untuk melihat isi dari sebuah bab atau isi dari buku yang dibaca kemudian mind map paragraph ini lebih mengurucut lagi kalau tadi bab sekarang paragraf mind map yang paragraf ini memberikan informasi secara ringkasan dari setiap bab untuk mengetahui penjelasan menggunakan mind map paragraph isi dari setiap paragraph mind map merupakan dia berpikir yang kreatif jadi ketika kita ingin membuat mind map kita harus kreatif agar maksud dan yang ingin dicapai itu dapat kemudian mind map ini memungkinkan otak untuk menggunakan pola asosiasi gambar dan pola sebagainya otak dirancang sama seperti jaringan atau garis-garis yang ada di otak kita seperti itulah jaring-jaring atau garis-garis menunjukkan peta mind map itu sama di kita nah ini adalah contoh lain dari mind map yang sudah dibuat contohnya ini adalah mencari goals misalnya apa yang harus dilakukannya agar dia harus enjoy everything kemudian harus ada work kerja kemudian secara personalnya dia harus bagaimana disini ya dibuat bisa be in the reason moment oke kemudian tidak malu untuk tahu ya don't take anything seriously misalnya nah ini goal seseorang jika ingin mencapai hasil yang diinginkannya dia membuat mind map yang seperti ini ini contoh yang lain tentang penggunaan mind map nah ini seseorang yang ingin membuat surat dia harus menyiapkan pembuka apakah formal atau informal suratnya kemudian tujuannya apa kemudian siapa yang akan di kirimkan surat kemudian penutup detailnya suratnya kapan mengapa apa tempat siapa semuanya dibuat berumit ya ini peta tentang bagaimana kemudian kemudian makanan di kemudian medis apa yang akan dimilir dan konsultasi juga dengan beter misalnya juga dia menuliskan di ritual conditionnya seperti apa ini beberapa contongnya ini sudah menjad teman oke ada tips-tips yang menarik kalau kita ingin dibuat ini memang pastikan dengan sama terhadap teman itu yang disantakan tadi disantakan tadi tema kita pilih kemudian yang kedua dari tema akan muncul tema turunan nah dari cabang-cabang garis tadi ada tema-tema turunan kemudian diberi menarik diberi jari-jari jari warnanya atau diberi simbol kemudian dimakan sari yang besar lebih turun besar maupun berusia jangan lupa juga tuliskan ataupun beri simbol gambar dengan warna yang berada jangan langsung membuat mainnya di atas ketat yang tadi pari-pari dulu ya kalau bahas saya buat dulu diketat bulan kemudian kalau tidak di kita dimasukkan ke ketat yang tadi kita kemudian rencanakan tempat letakan bagan-bagan dari percabang dengan penyakit 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 oke itu saja gambaran tentang mind map kalau kita aktif penyakit 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 bisa didapet dan menjahkan kita dalam informasi mengembangkan salah mengembangkan salah dan mengingat mengingat informasi yang kita dan kita ok thank you terima kasih untuk penyakit untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Moderator saya kembalikan 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 Pak Zul saya kembalikan kepada Pak Zul sudah ini Pak Zul saya kembalikan kepada Pak Zul kembalikan 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 terima kasih terima kasih sudah Pak Zul sudah hostnya sekarang ya oke terima kasih ibu terima kasih ibu presenter telah menyampaikan akhirnya hari ini kita buka tes tanya jawab atau sharing tentang materi yang telah disampaikan pada cerita silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau flash n langsung terima kasih yang ingin bertanya atau sharing mengalaman tentang main map ini ada pertanyaan dari ibu julia di muliana bagaimana teknis membuat main map yang menarik kelihatan gue Emil kemudian teknisnya kita tinggal menuliskan melakukan baik cari solusi atau yang tidak tahan setelah apa yang tidak bisa terhanakan solusi dari selesai kemudian kita siapkan yang menarik terhormat yang menarik terhormat dari yang menarik dari satu informasi ke informasi lainnya setiap cabang diberikan jaris yang berbeda supaya kita nyaman dan senang untuk menelak bahwasannya menarik kita menarik kita baca atau kita gunakan baik terima kasih gue Emil kita lanjut pertanyaan ke berikutnya bagaimana saya pertanyaan dari Pak Zulhaidir bagaimana menggunakan Mindmap dalam belajar dalam belajar iya Mindmap ini peta pikiran ketika kita mempelajari sesuatu misalnya positifnya berbanding seorang siswa seorang pelajar kita menemui kesulitan kendala ketika kita ingin memahami suatu materi misalnya kita misalkan kita tidak sebetulnya tidak tertarik atau tidak suka dengan pelajaran itu misalnya bagaimana supaya mempermudah kita untuk mencernal pelajaran tersebut kita gunakan mindmap mindmap bagaimana bagaimana caranya sama seperti misalnya di buku yang hendak kita pelajari atau bug yang kita pelajari atau materi yang kita dapat biar mudah kita mencernanya kita buat mindmap utamanya apa misalnya tentang sejarah misalnya kerajaan majapahit misalnya kita buatlah poli utamanya yang hendak kita buat menget antara kerajaan majapahit buatlah percabangannya mulai kita setelah yang kita baca buku tadi kita memperoleh informasi kita buat langsung kita tuliskan misalnya tahun berapa kerajaan yang berdiri buat cabang yang baru lagi cabang utama selanjutnya misalnya tentang silsilah apa kita jarajar di situ dan keturunannya kemudian misalnya daerah terus terus sampai peta mainnet itu dan dengan segilas saja kita jadi paham tanpa kita membaca lagi baik terima kasih Bapak Ibu jelasannya silahkan Bapak Ibu peserta jika ingin menyampaikan pertanyaan atau langsung resen misalnya ada waktu terima kasih untuk mengisi data hadir ya sepertinya kita sudah pernah tapi kita tidak tahu bagaimana cara membuat yang benar atau sesuai teknik yang diajarkan oleh Pak Tony Guzan jadi kalau kita bisa semacam surah gagasan juga ya gue ingat ya kebetulan saya pernah nulis PTK pakai main-main tahun 2016 emang menarik sih jadi judul saya itu penggunaan mind map dalam menulis text dikong kalau tidak salah tentang holidays seperti itu tadi emang enak dipancing untuk mengeluarkan kotak-kota seperti itu tapi memang untuk memulai mungkin agak-agak lumayan rumit kalau anak-anak yang memang belum terbiasa ya sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari peserta bagaimana kalau kita sudah hidup oh ada ada pertanyaan dari Pak Tonoto pertanyaannya adalah dalam pembuatan main-main yang baik dimanakah harusnya kita meletakkan topik utama di atas ataukah di tengah katal silahkan untuk topik utama itu biasanya di tengah di tengah di tengah Pak untuk memudahkan kita mencari topik-topik yang selanjutnya itu berpesat di tengah itu untuk yang utamanya kemudian langsung membuat cabang-cabangnya dari topik utama tadi jadi posisinya di tengah kalau kita tulisnya di tinggi sebetulnya kurang ya karena di tengah kalau ini posisinya di tengah demikian Pak Pak Iwan sudah selesai sudah ada tanyaan lagi Pak kalau ada pengetahuan yang ingin bertanya langsung silahkan dibukan videonya atau resen Pak Iwan adik-adik semua jika ada pertanyaan atau kita sudahi dulu webinar kita hari ini ya supaya sudah setan yang kita selesaikan selesaikan pada webinar hari ini saya ajakan terima kasih kepada saya dan saya sebagai moderator saya kembalikan kepada Pak Jor Haidir saya persilakan terima kasih Pak Iwan Alhamdulillah kita telah menyelesaikan suatu kegiatan webinar yang sangat menginspirasi pada hari ini yang berjudul mengembangkan kegiatan berpikir dengan mind map sebelum kita tutup budaya Melayu jangan kita tinggalkan yaitu pantun kalau di Palembang ini Bapak Ibu karena saya berasal dari Palembang kami biasa tiap hari berpantun ini pantun penutup dari saya mencari peniti dalam jerani dari malam hingga ke pagi kita berpisah dulu kali ini semoga nanti berjumpa lagi wabila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Ibu Yuliana komentarnya terima kasih Pak Ju terima kasih Bu Imelda dan terima kasih Pak Iwan ini grup solid banget ya sampai saya terkesima mendengarnya walaupun walaupun dalam OLTW ini saya ingin melihat di player nuansa background yang oranye dipadu hijau kontras dengan tone yang ditata dengan rapi dan baik itu sangat memikat saya sangat respect dengan player cuma memang disini instruktur memang kebetulan ini satu tim satu instrukturnya Pak Hayruman dan kebetulan yang komentar saya tapi gak apa-apa alangkah lebih baiknya di player karena memang yang bertugas instruktur tidak harus beliau saran saya sih disarankan tapi ini terserah juga terserah tim ini karena instruktur adalah saya Pak Ridwan dan Pak Hayruman alangkah disantrum saja tiga-tiganya kita menghargai yang dua orang lagi terima kasih